ini mau kan posisi ini gini ya, coba perbohongin nih, paling kita tambahkan ntar kan ini kau akan sinyal ya video kali ini kita akan nembak wifi tetangga sobat jadi wifi tetangga ini jaraknya kurang lebih 500 meter jadi nanti kita akan jelaskan yang simple saja supaya langsung bisa, jadi gak usah mendetail semua dibahas tapi yang langsung build the point saja jadi ini model 01 sobat ya jadi ini produknya sama ya, sama persis cuma nanti fungsinya saja yang satu sebagai pengirim, satu penerima dan boxing isinya yang pertama adalah unitnya yang pertama ada POE LED, jadi kalau LED itu data, tapi kalau ini selain mengirim data juga ada aliran listriknya jadi adaptornya tidak harus dekat dengan sini bisa jauh pokoknya kabel line-nya itu melewati POE yang ada listriknya kemudian ini wifi-nya kemudian LED 1, LED 2, LED 3 ini ini untuk ada kekuatan indikator kekuatan sinyalnya kemudian kita lihat ininya 500 meter outdoor point to point jadi IP adresnya 192.168.2.1 ya nah nanti diinget-inget username admin password admin ini untuk settingnya nanti sobat kemudian ini lubang untuk kabel jadi cara bukanya ini dikencet kemudian yang atas ini kita buka nah seperti ini ya coba kita lihat nah ini yang pertama DC ini adalah port untuk power untuk listrik yang ketika ini berdekatan dengan listrik atau biasanya kita taruh indoor jadi listriknya secara langsung karena relatif pendek kabel adaptornya itu ini reset ini untuk mengembalikan setting awal misalkan suatu saat kepingin menyetting ulang kemudian ini baru port PPOE line POE line jadi ini untuk kabel data internetnya sekaligus listriknya sobat ya jadi makanya nanti listriknya lewat sini meskipun nanti ini dipasang di tiang yang tinggi gak masalah selama kabel linenya atau kabel datanya panjang itu nanti listriknya lewat sini itu POE kemudian kita lihat yang lain ada apa lagi nah yang ini nah ini baru adaptor POE nya nah ini ada DC jadi powernya disini ini nanti kalau perangkat ini ditaruh di atas di tiang yang atas kemudian yang ini adalah POE ini line POE ini berarti yang ke ke perangkat tenda ini yang di atas outdoor kemudian yang line ini nanti kabel ke router internetnya ke indie home nya atau melalui sweet heart dulu nah itu melalui sini ya kemudian ini adaptornya adaptor POE nya powernya oke sekarang kita lanjutkan untuk penyetingannya oke sobat sekarang kita coba setting pake hp ya nanti kita lengkapi juga setting pake laptop jadi yang gak punya laptop gak usah berkecil hati sobat bisa setting pake hp saja nah sekarang kita siapkan ini dua ya jadi yang pertama ini nanti akan dijadikan pemancar atau istilahnya hp bridge kemudian yang kedua ini jadi klien atau hanya penangkap saja nah yang pertama kita siapkan jangan lupa siapkan kabelan ya kabelan dan sudah dicolokkan di POE nya di line kemudian yang di POE ini ditancapkan di POE ini yang line ini nanti ke internet karena ini proses setting gak perlu dulu gak apa-apa kemudian ini adaptornya oke kita langsung tancapkan kita setting yang api bridge nya dulu atau pemancar nya dulu nah ini sudah nyala kita tunggu sampai yang wifi ini nyala nah ini yang wifi ini nyala ya terus cek di hp nya nah di hp ini ada dua jadi tenda kemudian ada tenda auto pair nah ini pilih aja yang tenda auto pair nah dia langsung connect jadi kalau kita lihat ip nya sudah menyesuaikan 192.168.2.155 setelah itu langsung kita buka chrome kemudian ketikan 192.168.21 pakai titik ya 192.168.2.1 nah ini kemudian kita login login nya masih standar sobat jadi pakai admin kemudian admin kemudian login nah ini karena ini nanti menjadi ap nya ap bridge pemancar nya maka pilih yang ap ini kemudian langsung next nah setelah itu tinggal dikasih nama nanti wifi nya apa misalkan saya tak kasih nama nah kasih nama ini kemudian auto channel nya auto saja channel nya kemudian ini password nya saya pakai standar 1 sampai 8 setelah itu klik next kemudian save ya ini setelah kita setting ap bridge tadi setelah kita save dia akan merestart ya sobat ya kita tunggu sampai proses restart nya selesai kemudian kalau dilihat disini nanti dia akan merestart nah ini kan wifi nya sudah mati jadi kita tunggu sampai menyala kembali dan nanti nama wifi nya atau ssid nya sudah ganti sesuai yang kita setting barusan kita tunggu dulu oke sudah restart nah ini kemudian terputus karena tadi ssid nya sudah ganti nah sekarang kita arahkan atau kita konekkan ke ssd yang baru ini yang sudah kita ubah tadi kita sambungkan kemudian password nya tadi pakai 123 sampai 8 ya kemudian connect nah sudah menyambung nah ini gak ada ip nya karena tadi di hcp nya dimatikan maka supaya terhubung pakai ip static kemudian masukkan 192 168 2 titik ya ini terserah ya belakang kemudian ini router nya nah ini sudah terhubung ip nya static klik tadi ya kemudian kita kembali ke ini ke tenda nya tadi apa ke pengaturannya kita cek lagi nah ini sudah jadi mode nya sudah current mode ap kemudian network nya biarkan seperti ini aja kemudian pastikan di hcp server nya dimatikan karena nanti ini fungsinya hanya menghubungkan saja bridge ya menghubungkan dari rumah yang ada internet nya kemudian yang satu ini yang gak ada internet nya dan ini hanya pengganti kabel yang jaraknya bisa 500 meter itu kemudian semua setting saya kira bisa di abaikan kemudian kalau mau mengganti akun nya ini akun untuk login tadi yang admin admin itu sobat karena kalau gak diganti nanti kalau ada orang bisa connect kemudian dia bisa masuk ke sini dan bisa merubah-rupa nah saya kira itu ya untuk pemancar nya atau pusatnya ini nanti jadi ap bridge oke sekarang kita lanjut ke yang kedua atau kita setting penerima nya atau klien nya untuk klien nya itu sama jadi kita masuk kita hidupkan dulu kita hidupkan yang pusatnya biarkan hidup saja karena nanti langsung piring atau connect ke sini kita tunggu supaya nyala wifi nya nyala dulu nah ini sudah muncul ya jadi pilih yang pilih yang tenda auto pair ini kita konekkan nah ini connect memang gak ada internet kemudian ini kita refresh saja halaman yang tadi nah kita login sekarang kita login masih admin admin bedanya yang sekarang ini ini karena klien penerima maka kita pilih yang klien setelah itu next setelah itu dia akan nge-can dia akan connect kemana jadi diarahkan ke pusat ini pemancarnya dengan SSHD yang sudah kita tentukan tadi tadi kan saya pilih saya kasih nama ini uj30 strip 28 ini setelah itu klik next kemudian masukkan passwordnya tadi 123 sampai 8 kemudian next kemudian save nah dia akan merestart kembali atau menyimpan settingannya dan merestart kita tunggu sampai proses restartnya selesai kita lihat aja indikator lampunya nah ini sudah proses restart selesai jadi kalau dilihat nanti kalau kita lihat di wifi ini yang tenda pair auto pair tadi sudah tidak ada karena yang kedua ini sudah disetting connect ke pemancar ini dan pemancar ini yang punya ssp wifi yang uj 3028 jadi kalau login itu akan terlogin kesini karena ini sudah tidak punya wifi pemancar wifi sendiri jadi yang terbuka sekarang ini karena ini nanti tinggal menolokkan jadi yang lan ini yang ini akan dicolokkan ke router yang akan menyebar di rumah yang memba itu kalau yang ini ini dicolokkan ke internet yang punya internet di rumah yang ada internetnya jadi dari router indihome misalkan itu langsung aja dicolokkan ke sini kemudian dari sini akan dipancarkan ditangkap ini kemudian dari sini keluar disebar di rumah dunjuan seperti itu ya jadi kalau ini konsepnya masih P2P atau point to point nah sebenarnya yang tipe ini tenda ini sebenarnya bisa settingan P2PM P2MP jadi point to multipoint jadi ini sebagai pemancarnya dan penangkapnya atau playnya nanti bisa lebih dari satu sobat pokoknya arahnya masih sama jadi misalkan rumahnya berdekatan kemudian nanti ditembakkan ke sana ada dua atau ada tiga itu masih bisa jadi tidak perlu setiap ada tetangga yang mau nembak itu harus menyediakan dua ini kalau sudah ada satu pemancarnya nanti bisa menambah klien selama arahnya pointingnya masih sama jadi ini kurang lebih 30 derajat ini untuk penyebarannya tapi kalau semakin jauh itu kan semakin melebar dan jarak maksimal sesuai spesifikasi ini adalah 500 meter nah sekarang nanti tinggal kita pasang di lokasi masing-masing dan nanti kita akan test nah kayak gini ya sobat pemasangannya dan kemudian diangkat ke client sehingga kemudian diangkat ini router, routernya ke LAN kemudian yang dari sendanya itu ke POBO pas botohст? eh 19-05-21-MJ ini 1519 1902 05 terus 21 terus MJ gede Oke ini sobat jadi ini sudah tersambung ke router yang ditetangga itu kita tes koneksinya bagus apa ini sudah konek ya berarti tenda api bridge-nya dengan kliennya sudah konek coba nah ini sudah koneks sudah dapat bandwidth tapi kan posisinya cuma asal naruh saja jadi nanti tinggal natang biar lebih maksimal lagi koneksinya bisa lebih bagus lagi gitu sobat ya Selamat mencoba ini sobat ya jadi nanti yang di rumah tetangga akan pakai router ini router ini bekasnya Indihome sobat jadi daripada enggak pakai bekasnya Indihome ini bisa kita unlock atau kita buka kuncinya dan bisa kita gunakan lagi sobat jadi nanti ini fungsinya menyebarkan wifi atau internet di rumah tetangga itu username admin admin ini yang standar nah biasanya dari Indihome nanti ada user yang super user super admin nanti ada sendiri passwordnya nanti saya jelaskan supaya terbuka semuanya dan bisa kita rupa-rupa selamat menikmati